Perserikatan Naga Api Jilid 19 Oh, kiranya Ting Toako, sahut Wilian dengan suara tawar, menyatakan perasaan kecewanya. Sungguh tidak pernah kuduga kalau Toako akhirnya menjadi seorang hamba kaisar, perasaan Tingbun cukup peka, dia dapat menangkap perkataan Wilian yang kecewa itu. Jawab Tingbun sambil menarik napas, adik Lian, kau kira aku bangga mengenakan seragam ini? Jika kau tahu apa yang mengganjal dalam hatiku, ku harap kau tidak bersikap sedingin ini lagi kepadaku. Tidak dapat dipungkiri, sebenarnya perasaan Wilian bergejolak juga ketika bertemu dengan Tingbun ini. Meskipun gadis itu tidak menyukai orang-orang yang memakai pakaian seragam kerajaan Beng, namun gadis itu tidak dapat menutup telinganya untuk mendengarkan kata-kata Tingbun selanjutnya, Adik Lian, aku menjadi seorang prajurit kerajaan adalah karena terpaksa benar-benar, bahkan aku merasa hal ini terjadi di luar kemauanku sendiri. Entah dengan care bagaimana, tahu-tahu ayahku telah menghubungi beberapa orang panglima yang menjadi kenalannya, dan mencarikan kedudukan buat aku. Aku sendiri tidak tahu perbuatan ayahku itu sampai tahu-tahu aku mendapat surat panggilan untuk masuk tentara dan langsung mendapat pangkat perwira. Jadi aku menjadi prajurit ini bukan keinginanku sendiri namun keinginan ayahku. Adik Lian kau dapat memahami kesulitanku bukan? Hem, paham sekali, kata Wilian dengan suara yang masih tetap dingin. Wilian masih belum bisa melupakan bahwa kehancuran keluarga Tong Dian yang sia adalah karena orang-orang berseragam hamba kerajaan yang menyalahgunakan kekuasannya. Tingbun benar-benar terpukul oleh sikap dingin Wilian itu, namun Dian dekat berkata terus, Tetapi jika kau tidak menyukai seragamku ini, seketika itu juga aku akan melepaskan semua kedudukanku, aku tidak peduli lagi bagaimana akibatnya. Ayah sudah terlalu sering memaksakan kehendaknya kepadaku dan menindas pikiran bebasku, kini aku akan mencari kebebasanku sendiri. Kalimat yang terakhir inilah yang membuat Wilian menggerakkan kepalanya untuk menoleh ke samping, memandang wajah tingbun yang berjalan di sampingnya itu. Dilihatnya seraut wajah yang tampan, tetapi sekaligus juga memancarkan kejantanan dan kewibawaan. Alisnya yang tebal itu menaungi sepasang matanya yang bundar-bening, memancarkan ketulusan hatinya. Betapapun juga, Wilian masih mengagumi wajah itu. Aku bersungguh-sungguh, kata tingbun menegaskan. Aku muak dengan keterikatanku kepada kedudukanku yang sama sekali tidak sesuai dengan suara hati kecilku. Aku ingin bebas menentukan jalan hidupku sendiri, bebas seperti kalian ini. Akhirnya Wilian menundukan kepalanya karena tidak tahan membalas tatapan matlah, tingbun yang memancarkan kesungguhan. Kata Wilian kemudian, aku agaknya masih mempercaya to aku. Jika to aku memang masih sudi membina hubungan baik dengan keluarga kami, maka to aku memang harus melepaskan kedudukanmu sebagai perwira kerajaan. Kami keluarga Tong telah mengalami kehancuran di tangan orang-orang yang menamakan diri penjaga-penjaga ketertiban yang berseragam prajurit, sehingga setiap kami melihat orang berseragam prajurit, timbulah kenangan buruk masa lalu. Tingbul nampak gembira sekali mendengar perkataan gadis itu, dan sedikit pun tidak nampak penyesalannya bahwa dia akan kehilangan kedudukannya yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai kedudukan yang empuk itu. Katanya dengan bersemangat, terima kasih bahwa kau masih mempercayai aku. Begitu upacara pemakaman ini selesai, akan segeraku suruh pengawal-pengawalku itu untuk pulang ke Pak Hia sambil membawa surat permohonanku untuk mengundurkan diri. William ikut senang mendengar keputusan itu, tetapi ia masih bertanya, tetapi apakah kau tidak akan mengalami kesulitan dengan panglima-panglima atasanmu? Tingbun tersenyum sinis, terhadap semua kaki tangannya Kaisar Congceng, segumpal perak atau sekantum uang akan membuat semua kesulitan menyingkir jauh-jauh. Suasana yang kaku antara Tingbun dengan William kini sudah mencair. Mereka menjadi akrab kembali seperti dulu, yaitu sebelum William dan kakaknya diculik oleh Rahib Hong Khan dari rumah Ting Chiaokun. Meskipun keakraban itu telah pulih, namun mereka membatasi diri untuk tidak bercakap-cakap secara berlebihan, sebab betapapun juga mereka sedang berada di tengah-tengah suasana berkabung dari suatu upacara pemakaman. Dalam percakapan berikutnya Tingbun berkata, Adik Lian, kedatanganku ke Taibeng bersama rombongan prajurit ini sebenarnya bukan suatu hal yang kebetulan saja. Aku sebenarnya diberi tugas untuk memimpin satu regu prajurit pilihan untuk memburu orang-orang HWL Yongpang. Meskipun aku sudah berniat untuk meninggalkan tugasku yang menjemukan ini, namun aku masih bertanggung jawab untuk keselamatan setiap orang anggota reguku. Beberapa hari yang lalu, aku sengaja memecah-mecah reguku menjadi beberapa kelompok kecil, untuk melacak jejak orang-orang HWL Yongpang yang katanya berkeliaran di sekitar tempat ini. Ketika kelompok-kelompok kecil kami berkumpul kembali, ternyata kurang satu kelompok yang tidak menampakkan diri sampai waktu yang ditentukan. William tersenyum karena sudah tahu kelanjutan kata-kata itu. Tukasnya, regumu yang tidak muncul kembali itu tentu terdiri dari tiga orang dipimpin. Dan seorang perwira setengah tua yang berjenggot kambing dan bernama Ong Lian Tingbun tidak terlalu kaget mendengar ucapan William itu, katanya, sudah dalam dugaanku. Ketika aku mendengar kabar bahwa calon menantu Cian Loeng Hiong dan adiknya sedang mengejar orang-orang HWL Yongpang ke arah Padang Perdu, Aku sudah memikirkan kemungkinan bertemu dengan regu Ong Lian itu, karena regu itu kutugaskan pula ke arah yang sama dengan arah pengejaran kalian. Kata William, mereka bernasib malang. Dengan kedua tanganku sendiri inilah aku mengeburkan mayat-mayat mereka. Tingbun menarik napas, hal ini pun sudah dalam dugaanku, hanya saja aku belum berani memastikan. Jika kelompok Ong Lian itu selamat tak kurang suatu apa, tentunya mereka sudah bergabung dengan regu induk sejak beberapa hari yang lalu, sebab tugas mereka hanya untuk melacak jejak orang-orang HWL Yongpang dan bukan untuk menempurnya. Sementara William dan Tingbun berjalan sambil bercakap-cakap perlahan, kereta jenazah pun sudah tiba di dekat liang lahat. Dalam suasana yang hirmat dan penuh kemegahan, peti jenazah Cian Sinwi diturunkan ke dalam liang lahat. Cian Ping dengan sikap yang sangat tabah. Melihat jenazah ayahnya itu menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Gadis itu tidak menangis, meskipun matanya merah, ia lebih banyak mengepalkan tinjunya dan mengertakan giginya. Banyak para pelayat yang diam-diam mengagumi kekerasan hati dan ketabahan gadis itu. Setelah liang lahat ditutup dengan tanah, Pong Wihang sebagai wakil Tiong Gipiau Heng maupun keluarga Cian lalu tampil untuk mengucapkan terima kasih kepada para pelayat. Dalam ucapan terima kasihnya itu dia tidak lupa menekankan pentingnya sikap bersatu dari semua kesatria untuk menghadapi HWL Yongpang yang semakin meraja lelah. Tetapi seruan persatuannya itu menghadapi sikap kurang bersemangat dari para pendengarnya. Siapapun terlalu kecut hatinya untuk memperlihatkan permusuhan dengan HWL Yongpang secara terang-terangan, sebab masa itu nama HWL Yongpang masih begitu ditakuti ibarat nama hantu yang paling mengerikan. Upacara pemakaman itu pun akhirnya selesai. Bukit kecil yang tadinya bagaikan tertutup lautan manusia itu, perlahan-lahan mulai menjadi sunyi kembali. Tinggal gundukan-gundukan tanah yang tersebar di sana sini, di mana di dalamnya terdapat tulang belulang manusia. Dan hari itu gundukannya bertambah satu lagi, tanahnya masih merah, di dalamnya berbaring untuk selama-lamanya seseorang yang pernah sangat disegani di seluruh Kengpak pada masa hidupnya. Wihang dan Cian Ping masih belum beranjak dari samping kuburan Cian Sinwi. Beberapa puluh langkah dari mereka, nampaklah Wilian dan Tingbun juga belum pergi dan sedang berteduh di bawah sebuah pohon rindang. Dan tidak jauh pula masih kelihatan para pemimpin cabang Tionggi Piau Heng juga belum pergi, menunggu giliran untuk bersembah yang di depan makam. Sementara menunggu Cian Ping bersembah yang di depan makam ayahnya, Tong Wihang mengedarkan pandangannya dan alisnya pun berkerut kurang senang ketika melihat adiknya nampak begitu akrab dengan Tingbun. Wihang bukannya tidak tahu bahwa antara adiknya dengan Tingbun itu terjalin rasa saling mencinta, namun jika Wihang ingat akan tindakan ayah Tingbun, Ting Chiaokun, bersama dengan Tiong Tojin ketika hendak membunuhnya itu, rasanya Wihang tidak rela jika adiknya harus berjodoh dengan Tingbun. Perlahan-lahan dan dengan care halus aku harus memisahkan mereka, demikian tekat Wihang di dalam hatinya. Ada cukup banyak murid-murid soat sanpe yang masih bujangan, berwajah tampan, berilmu tinggi dan berbudiluhur. Suatu saat akan ku perkenalkan mereka kepada Alian, agar Alian tahu bahwa Tingbun bukan satu-satunya laki-laki di dunia ini yang pantas menjadi jodohnya. Selesai Cian Ping bersembah yang, maka yang lain-lainnya pun bergiliran satu persatu bersembah yang pula. Setelah itu, maka rombongan itu pun meninggalkan bukit pekuburan itu. Tingbun ikut bergabung dalam. Rombongan itu, meskipun sikap Wihang terhadap dirinya masih begitu tawar dan dingin. Tingbun mengira bahwa pakaian seragamnya lah yang membuat Wihang jadi tidak suka kepadanya, karena itu semakin tebalah tekat Tingbun untuk meletakkan sama sekali jabatan perwiranya. Tingbun rela kehilangan segala galanya, tapi sedikit pun tidak rela kehilangan Wihang. Ketika rombongan kecil itu mulai memasuki kota Taibeng, maka Tingbun memisahkan diri dari rombongan. Katanya ia akan pulang dulu untuk menemui anggota-anggota regunya, mengurus pemulangan anak buahnya ke Pak Hia sambil membawakan surat pengunduran diri Tingbun. Setelah itu Tingbun berjanji akan selalu mendampingi Willian. Ketika mendengar janji Tingbun itu, Wihang hanya menjawab dengan dingin, kami keluarga Tong adalah keluarga yang miskin dan tidak punya apa-apa, kami tidak berani membuat repot Tingta Ijin untuk mengikuti kami. Tingbun menarik napas dan berusaha untuk memaklumi sikap Wihang itu. Setelah memberi salam perpisahan sekali lagi, ia segera memisahkan diri. Begitu bayangan tubuh Tingbun semakin menjauh, Willian lalu berkata kepada kakaknya dengan nada teguran halus, Ahong, tidak seharusnya kau bersikap begitu menyakiti hatinya. Dia sudah berjanji akan melepaskan kedudukannya sebagai perwira kerajaan, dan itu kukira sudah cukup untuk mengetahui kesungguhannya dalam membina hubungan baik dengan kita. Sahut kakaknya, hem, seragam dan jabatan mudah untuk dilepaskan, tetapi sifat asli yang sudah menulang sung-sung tidak mudah dihapuskan. Willian mengerutkan keningnya, apa maksudmu? Adiku, suatu saat akan ku ceritakan sebuah peristiwa yang kualami kepadamu, tetapi waktunya tidak sekarang, kata Wihang. Setelah mendengar cerita itu, ku harap kau dapat berpikir dengan jernih dan mungkin pandanganmu selama ini kepada keluarga Ting akan mengalami perubahan. Willian tidak membantah lagi setelah melihat sikap kakaknya yang begitu bersungguh-sungguh. Willian paham betul akan tabiat kakaknya yang cermat itu, tanpa alasan yang kuat tidak mungkin ia menuduh sebarangan kepada orang lain. Lagi pula Willian berusaha menahan diri agar tidak bertengkar dengan kakaknya yang baru beberapa hari berkumpul lagi itu. Tetapi hatinya merasa cemas, jangan-jangan tingbun benar-benar sejelek yang diduga oleh kakaknya. Dengan selesainya urusan pemakaman Cian Sinwi, maka Tong Wihang mulai memikirkan urusan-urusan lainnya. Pikirannya mulai melayang ke kota kelahiran yang sangat dirindukannya, An Yang Xia, kota kecil mungil yang indah di tepi danau Poyangou itu. Di sana sudah menanti dua macam pekerjaan baginya. Menemukan makam ayahnya, dan membalas sakit hati keluarga kepada Cia Tubun. Ketika Wihang mengutarakan tujuannya untuk pergi ke An Yang Xia kepada adiknya, adiknya langsung saja menyambutnya dengan gembira. Bahkan Willian berkata pula, Letak kota Lem Chang tidak jauh dari An Yang Xia, kita bisa menuju pula ke Lem Chang setelah tugas menghajar Cia Tubun selesai. Untuk apa ke Lem Chang? Tanya kakaknya. Ahong, ingatkah kau bahwa Cia Tubun dalam memusuhi keluarga kita itu tidak bertindak sendirian, melainkan didukung oleh Chong Tok, Panglima Wilayah, Kiyang Si yang bernama Tio Ban Kiak itu. Nah, Cia Tubun akan kita hajar, Tio Ban Kiak pun harus menerima sedikit bayaran. Selain itu, di Lem Chang akan terjadi pula suatu peristiwa yang menarik perhatian. Peristiwa apa? Pertemuan lengkap kaum HWL Yongpang, di mana akan dihadiri mulai dari pucuk pimpinan sampai anggota paling rendah. Nah, ku kira inilah kesempatan paling baik untuk menilai sampai di mana kekuatan HWL Yongpang yang sesungguhnya. Ku dengar pertemuan kaum HWL Yongpang ini dimaksudkan untuk menandingi Eng Hiong Tai HWL, pertemuan agung para pendekar, yang akan diselenggarakan di Siong San. Aku setuju, jawab Wihong tanpa berpikir lagi. Anggap saja kita membantu kaum pendekar dengan jalan mengintip kekuatan pihak musuh, agar kaum pendekar pun dapat menentukan tindakan sesuai dengan keadaan. Rencana itu segera diberitahukan kepada tokoh-tokoh Tiong Gipiao Heng lainnya. Ternyata Cian Ping menyatakan ingin ikut, sebab gadis itu tidak akan betah lagi jika harus kesepian seorang diri di gedung yang besar itu, sementara ayahnya sudah tidak ada lagi. Tong Wihong tidak keberatan akan keinginan Cian Ping itu. Bahkan Wihong berharap kegembiraan Cian Ping akan dapat dipulihkan kembali dengan melihat pemandangan indah sepanjang jalan. Jika Nci Ping kelak melihat danau poyang ou yang terletak tidak jauh dari rumah kami di Aniang Sia, aku yakin Nci Ping tidak akan melupakannya seumur hidup, kata Wihong kepada Cian Ping. Kuharap saja kau tidak membual, sahut Cian Ping sambil tertawa. Para tokoh-tokoh Tiong Gipiao Heng tidak dapat merintangi kemauan seng pemimpin baru itu, terpaksa mereka hanya memesankan agar hati-hati dan menyelesaikan segala urusan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh pun telah disiapkan, tiga ekor kuda itegar dan sehat serta perbekalannya pun sudah siap. Cian Ping tidak lupa menyiapkan sepasang haut tau kau, kaitan kepala harimau, yang ukurannya agak lebih kecil dan lebih ringan dari kepunyaan ayahnya. Senjata itu memang dirancang oleh ayahnya sendiri, disesuaikan dengan kodrat Cian Ping sebagai seorang perempuan yang tenaganya tidak sekuat laki-laki. Sedangkan Wihong pun menyiapkan pedangnya. Wihong tidak menyiapkan senjata apa-apa, sebab senjata yang paling diandalkannya adalah pukulan dan tendangannya sendiri. Dalam pada itu, para pemimpin cabang-cabang Tiong Gipiao Heng dari berbagai kota itu pun telah berpamitan untuk kembali ke kotanya masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Rumah yang besar dan megah itu jadi semakin sepi. Tinggal Kian Lotoa dan beberapa pembantu kepercayaan Cian Sinwi lainnya yang berkedudukan sebagai pelaksana semua urusan Tiong Gipiao Heng selama Wihong tidak ada di Taibeng. Dan rumah gedung itu jadi semakin bertambah sepi ketika keesokan harinya Wihong, Wilian dan Cian Ping pergi pula meninggalkan rumah. Sebelum pergi, mereka sempat menerima macam-macam nasihat dan petunjuk dari Kian Lotoa. Pesan Kian Lotoa, dari Taibeng sampai ke Aniang Sia, jika kita melewati jalan besar, maka kita akan melewati dua kota di mana ada cabang Tiong Gipiao Heng kita, yaitu di Kiyang Leng dan di kota Kecil Busa. Jika Chong Piao Tau membutuhkan bantuan, kedua cabang itu akan dengan senang hati membantu Chong Piao Tau. Aku berharap tidak sampai membuat mereka repot, kata Wihong sambil melompat ke atas punggung kudanya. Nah, selamat tinggal Paman Ken. Ku harap kau menjaga diri baik-baik. Tian Bing dan Willian pun berpamitan kepada orang itu. Bagian ke-29. Udara yang cerah pada pagi hari itu membuat cerah pula wajah ketiga orang penunggang kuda yang masih muda itu. Semua kesedihan dan keruatan yang dialami secara bertubi-tubi dalam beberapa hari ini telah terlupakan, yang terbayang adalah masa depan yang penuh perjuangan tetapi menggairahkan. Begitu Wihong dan kedua kawan seperjalanannya itu keluar dari pintu gerbang kota Taibeng sebelah selatan, mereka pun segera memacu kudanya. Masing-masing seakan-akan berlomba. Mereka mengambil jurusan Tenggara. Semoga dalam perjalanan ini kita akan dapat pula menemui jejaksi berandalan itu, kata Willian kepada kakaknya. Berita yang dibawa oleh siang keanhang itu agak kabur dan membingungkan, tetapi aku tetap percaya bahwa pada suatu ketika asyang akan menemui kita. Sahut Wihong sambil tertawa, asyang tidak pernah berhenti membuat kita kebingungan. Entah keonaran apalagi yang sedang dia rencanakan sekarang, ku harap semoga saja ia sudah jera dengan peristiwaan yang sia dua tahun yang lalu itu. Cian Ping ikut menimbrung percakapan kakak beradik itu, Aku sudah kenal Ahang dan Alian, tetapi entah bagaimana dengan kakak kalian yang bernama asyang itu. Sahut Wihong, kakak kami yang tertua itu berwajah agak mirip dengan Ahang, hanya saja ia agak bercambang dan tubuhnya lebih tinggi sedikit dari Ahang. Jika Ahang suka menenggelamkan diri dalam tumpukan buku-bukunya sehingga mendapatkan julukan kutu buku, maka asyang ini justru lebih suka keluyuran di luar rumah bersama dengan kawan-kawannya, dan kadang-kadang pulang ke rumah dengan wajah babak belur karena habis berkelahi. Semakin membicarakan kakaknya, semakin berkobarlah rasa rindu bilian kepada kakaknya itu. Katanya lebih lanjut, asyang memang seorang anak lelaki yang nakal dan bengal bukan main, sehingga ayah dan ibu pun semakin pusing kepala memikirkannya. Orang-orang di seluruhan yang siap barangkali tak seorang pun yang tidak jengkel kepada asyang, tetapi asyang sangat sayang kepadaku. Sering ia menangkapkan kupu-kupu atau menangkapkan burung untukku, atau mengajakku memancing ke tengah danau poyang ou. Semua orang boleh membencinya, tapi aku tetap merindukannya. Gadis yang garang seperti macan betina jika berhadapan dengan lawan-lawannya itu, kini, tiba-tiba matanya menjadi basah ketika membicarakan soal kakaknya itu. Ucapnya dengan suara bergetar, Semoga kami semua kakak beradik segera dapat berkumpul kembali, aku akan ikut berdoa buat kalian, kata Cian Ping dengan tulus. Jika Ahang dan Alian memujinya sebagai anak baik, aku pun percaya dia benar-benar orang baik. Bahkan aku percaya dia juga akan bersikap baik kepadaku, seperti juga adik-adiknya yang manis-manis ini. Wi Hang dan Willian memandang Cian Ping dengan pandangan matu yang penuh dengan rasa terima kasih. Kata Wi Hang, terima kasih, adik Ping, Asyang pasti akan bersikap baik kepadamu pula. Aku pun sangat rindu kepadanya, meskipun dulu ia sering mencetak kepalaku. Demikianlah percakapan itu hanya berkisar tentang diri Asyang. Agaknya Wi Hang dan Willian begitu rindu kepada kakak mereka, sehingga pembicaraan mereka pun tidak bergeser dari kenangan masa lalu yang begitu mengesankan. Mereka mengenang bagaimana dulu mereka. Bertiga kakak beradik telah bermain hujan-hujanan sehingga basah kuyuk, dan ketiga-tiganya dihukum oleh ayah mereka untuk berdiri menghadap tembok sehari suntuk. Teringat pula bagaimana Asyang sampai menjadi babak belur seluruh tubuhnya, gara-gara membela ahang yang dikeroyok oleh anak-anak lain sebayanya, dan masih banyak kenangan masa kanak-kanak lainnya yang tak mudah dilupakan. Kota Taibeng kini sudah jauh tertinggal di belakang mereka, bahkan hutan cemara yang merupakan tempat di mana Wi Hang hampir mati dibunuh oleh Te Yong Tojin dan Ting Chiao Kun juga telah mereka lewati. Mereka sudah melewati pula beberapa buah pedesaan berpenduduk sedikit yang nampak tenteram sekali. Ketika mereka mulai mengambah jalan yang sepi, di mana kanan kirinya hanya terdapat lereng-lereng hutan cemara atau perladangan penduduk, tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara drapan kaki kuda yang menyusul mereka. Ketika Wi Hang menoleh, nampaklah ada seorang penunggang kuda agaknya sedang berusaha untuk menyusul mereka. Penunggang kuda di belakang itu adalah seorang anak muda berumur kira-kira 24 tahun, berwajah keras dan berwibawa, mengenakan pakaian ringkas berwarna biru laut dengan putongan yang sederhana tapi gagah, dan di pinggangnya tergantung sebatang golok bersarung besi. Dialah Ting Bun. Timbulah rasa tidak senang Tong Wi Hang melihat anak Ting Chiao Kun ini, mau apa orang Shiting ini menyusul kita. Wilian berkata kepada kakaknya, Ahong, kau sekarang adalah seorang Cong Piao Tau yang dihormati orang, ku harap kau dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap orang. Meskipun mungkin kau punya prasangka buruk kepada Ting Bun tetapi sebelum hal itu dibuktikan dengan kuat maka kau tidak boleh bersikap kurang adil. Bahkan sikap Cian Ping juga sama dengan Wilian, perkataan adikmu itu tidak ada salahnya. Kau turuti, Ahong. Ayah pernah berkata semasa hidupnya, bahwa kejayaan Tiong Gi Piao Hang selama ini bukan hanya mengandalkan kekuatan senjata tetapi juga mengandalkan pergaulan yang luas dengan semua orang. Dalam pada itu Ting Bun telah berhasil menyusul mereka. Kata anak muda itu sambil menyeka keringat di dahinya, Huh, hampir saja aku ketinggalan, aku tidak melihat keberangkatan kalian dari kota Taibeng. Ketika aku tanyakan ke gedung Tiong Gi Piao Hang, paman tua itu mengatakan bahwa kalian telah berangkat, maka buru-buru saja aku menyusul ke arah sini. Sikap Ting Bun begitu hangat dan akrab, kata-katanya pun meluncur begitu lancar tanpa canggung-canggung, bahkan ia pura-pura tidak melihat sikap Wee Hang yang dingin dan tawar itu. Diam-diam Tong William semakin kagum akan ke lapangan dada anak muda si Ting ini, tetapi entah ada masalah apakah sampai kakaknya bersikap sedingin itu kepada Ting Bun? Selama ini kakaknya belum menceritakan apa-apa. Sementara itu Wee Hang pun menerima kedatangan Ting Bun itu dengan sikap yang resmi dan sama sekali tidak akrab. Katanya, Ting Tai Jin, suan pembesar si Ting, terima kasih atas perhatianmu kepada kami. Tetapi kami tidak ingin merepotkan Tai Jin. Mendengar sebutan Tai Jin diucapkan berkali-kali dengan diberi tekanan suara, Ting Bun hanya menarik napas saja. Katanya, Ahong, ku harap sebutan yang tidak enak itu tidak kau gunakan lagi. Ayahmu dan ayahku bersaudara angkat, kenapa tidak kita gunakan saja sebutan yang lebih akrab di antara kita? Masih mendingan jika Ting Bun tidak menyebut-nyebut tentang persaudaraan angkat ayah mereka, namun begitu Ting Bun menyebutnya, kemarahan Wee Hang justru berkobar semakin hebat. Katanya sambil tertawa sinis, bersaudara angkat. Hahaha, kau jangan bergurau, Ting Tai Jin. Kata-kata Wee Hang itu mendadak terputus oleh suara Willian dengan suara yang hampir menjerit karena marah pula, Ahong, kau terlalu tidak menghargai maksud baik orang lain. Wee Hang terkejut dan menghentikan tertawanya, dia sama sekali tidak menduga kalau adiknya bisa bersikap sekeras itu. Ia cukup paham akan tabiat adiknya itu, dan dia paham bahwa saat itu adiknya sudah sampai kepada batas kesabarannya. Willian berhati keras, bahkan sama kerasnya dengan kakak tertuanya, Tong Wee Hang, dan jika gadis itu sampai tersinggung maka dia bisa saja melampiaskan kemarahannya dengan berbuat di luar dugaan. Dia bisa membuat onar seperti Tong Wee Hang juga membuat onar. Melihat adiknya mulai bersikap marah, terpaksa Wee Hang berusaha mengalah dengan melunakan suaranya. Tapi nadanya masih tetap dingin dan mengandung ketidaksenangan hatinya, baiklah, Ting. Ting Heng, saudara Ting, sudi merepotkan dirinya untuk melakukan perjalanan bersama kita. Sebelumnya ku ucapkan terima kasih. Kata Ting Bun sambil tersenyum kecut, tidak perlu Tong Heng bersikap demikian sungkan kepadaku. Barangkali memang aku yang kurang tahu diri berhadapan dengan seorang Cong Piao Tau yang begitu dihormati di Keng Pak, ucapan tajam Ting Bun itu segera disanggah oleh Wee Hang. Apa artinya kedudukan Cong Piao Tau dengan dibandingkan perwira kesayangan kasar? Aku bukan kuku garudanya Cong Ceng lagi potong Ting Bun. Jubah gampang dilepaskan, watak sulit dirubah, bantah Wee Hang. Selapang-lapangnya hati Ting Bun dan sesabar-sabarnya sifatnya, tetapi darah mudanya mulai menjadi panas juga karena terus-menerus diberondong dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dari Wee Hang itu. Tetapi ia masih mampu mengendalikan diri. Bahkan timbul tekadnya untuk menunjukkan maksud baiknya, tekadnya dalam hati, hem, kau inginku paksa kau untuk melihat pribadiku yang sebenarnya tidak sehina yang kau duga. Maka sindiran Wee Hang yang terakhir itu tidak dijawabnya, didiamkannya saja, sebab Ting Bun percaya bahwa kebenaran kenyataan pada akhirnya pasti akan muncul dan memporak-porandakan tuduhan-tuduhan sebelumnya. Cepat atau lambat? Sampai di situ tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Tong Wee Hang pun terpaksa menyerah dan membiarkan Ting Bun ikut dalam rombongannya karena ia tidak punya alasan kuat untuk mengusir Ting Bun. Mengusir dengan kekerasan bisa saja dilakukan oleh Wee Hang, tetapi entah bagaimana sikap adiknya nanti. Dengan masuknya Ting Bun ke dalam rombongan itu, maka jumlah rombongan menjadi empat orang. Antara Wee Hang dan Ting Bun masih terdapat kekakuan suasana yang menjadi sekat di antara mereka, tetapi Ting Bun tidak begitu menghiraukannya. Anak muda itu berkuda di sebelah belakang, berjajar dan bercakap-cakap dengan Willian. Karena perjalanan dilakukan tidak dengan terburu-buru, maka setiap harinya mereka hanya dapat menempuh jarak beberapa puluh li. Dan itu pun kadang-kadang diselingi jika mereka berhenti dan beristirahat di tempat-tempat yang pemandangannya indah. Pada hari yang keempat keberangkatan mereka, tibalah rombongan kecil itu di sebuah simpang tiga yang sangat ramai lalu lintasnya. Jika mereka mengikuti jalan yang lurus ke depan, maka dalam jarak li lagi mereka akan memasuki kota Kiang Leng, sesuai dengan batu petunjuk jalan yang ditanam di tepi jalan. Sedang jika membelok ke arah kiri akan menuju ke kota Anteng. Simpang tiga itu bukan saja ramai dengan orang berlalu lalang, tapi juga ramai karena ada sebuah perkampungan kecil yang hidup. Karena terletak di persimpangan yang menghubungkan tiga buah kota besar, maka perkampungan di simpang tiga itu cukup ramai dan lengkap, meskipun jumlah penghuninya tidak lebih dari 20 rumah. Di situ ada rumah-rumah makanan dan arak yang berdiri berderet-deret di pinggir jalan, ada pula rumah. Rumah peristirahatan yang meskipun sederhana tetapi banyak disinggahi oleh para musafir yang kelelahan. Kita akan melepaskan lelah sebentar di sini, kata Wihong. Selama perjalanan itu, seolah-olah Wihong telah menjadi pemimpin rombongan kecil itu, dan yang lain-lainnya pun tidak menunjukkan keberatannya. Maka kali ini pun tidak ada seorang pun yang membantah keinginan Wihong yang ingin beristirahat di simpang tiga yang ramai itu. Tim Bun juga tidak membantah, sebab ia sedang berusaha mengembangkan hubungan sebaik mungkin dengan Wihong. Apalagi karena rombongan kecil itu telah merasakan pula betapa khas dan lelahnya mereka setelah melakukan perjalanan jauh. Mereka memilih sebuah warung arak kecil yang kelihatan bersih dan rapi. Setelah mereka menambatkan koda dan melangkah masuk, si pemilik warung itu telah menyambutnya dan mempersilahkan duduk kepada tamu-tamunya. Warung kecil itu ternyata hampir terisi penuh oleh para pengunjung yang rata-rata bertampang orang dari jauh. Untung masih ada sebuah meja dengan jendela, maka Tong Wihong dan kawan-kawannya pun segera menempati meja itu. Senjata-senjata tajam yang mereka bawa segera dilepas dan disandarkan ke dinding. Ketika mereka sedang menunggu datangnya makanan dan minuman yang mereka pesan, tiba-tiba dari jalan arah ke kota Anpeng terdengar suara gemuruh derap kaki kuda, ringki kuda, dan berderak-deraknya roda kereta di atas jalan yang berbatu. Maka nampaklah sebuah rombongan sebuah perusahaan pengawalan, namun entah dari perusahaan mana sebab belum terlihat benderanya. Wihong menjadi tertarik perhatiannya dan memperhatikan rombongan itu. Tiba-tiba dia melihat pada kereta yang paling depan ada berhiaskan sehelai bendera kecil segitiga berwarna putih, dan di tengah-tengahnya tersulam dengan gambar sebuah hati berwarna kuning emas. Itulah bendera Tiongki Piau Heng. Melihat rombongan Tiongki Piau Heng di tempat itu tidak mengherankan bagi Wihong, sebab tempat itu sudah dekat sekali dengan kota Kiyang Leng, dan di kota itu ada cabang Tiongki Piau Heng yang cukup besar. Namun yang mengejutkan Wihong adalah ketika melihat keadaan rombongan Tiongki Piau Heng itu ternyata begitu berantakan. Para Piausu, pengawal, dalam rombongan itu berjumlah kira-kira 20 orang, tetapi semuanya dalam keadaan luka-luka dan berwajah lesu seperti baru saja mengalami kekalahan berat dalam pertempuran. Ada yang dibalut kepalanya, ada yang dibalut kakinya dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak mampu menunggang kuda namun berbaring di dalam kereta barang, entah luka parah entah sudah mati. Ternyata banyak orang-orang yang di pinggir jalan pun menjadi tertarik melihat rombongan Tiongki Piau Heng yang nampak begitu konyol itu. Seorang tamu dalam warung arak, yang duduknya tidak jauh dari meja Wihong, langsung memberikan komentarnya, Tiongki Piau Heng selama ini malang melintang di wilayah Cengpak tanpa tandingan, kenapa sekarang bisa mengalami nasib begini buruk temannya yang duduk satu meja dengannya segera menyahut sambil menarik napas, ibarat roda yang berputar, tidak selamanya berada di atas tetapi suatu ketika akan terjungkir juga ke bawah. Ku dengar berita katanya baru saja Cian Sinwi dibunuh oleh orang-orang HWL Yongpang karena tidak mau tunduk kepada kemauan HWL Yongpang. Dan kini agaknya cabang-cabangnya di kota-kota lain pun sudah mulai ditentukan nasibnya oleh pihak HWL Yongpang, sementara itu Wihong telah hilang nafsu makan minumnya ketika menyaksikan hal itu. Dipandangnya Cian Ping, Wilian dan Tingbun bergantian, lalu katanya, kalian teruskan dulu makan dan minum kalian di sini sambil mengawasi keadaan. Aku akan mendahului kalian ke Kiyang Leng untuk melihat apa yang sedang terjadi atas cabang itu. Kata Tingbun menawarkan jasa baiknya, biarlah aku ikut denganmu, Ahong, meskipun kepandaianku tidak tinggi tetapi barangkali dapat membantumu. Sikap Wihong tawar-tawar saja menghadapi uluran tangan Tingbun itu, katanya, maaf, ini adalah urusan dalam tubuh Tiongki Piau Heng sendiri. Kau tidak perlu merepotkan diri untuk ikut campur. Tingbun yang hampir saja bangkit dari kursinya itu lalu meletakkan kembali pantatnya di atas kursi. Katanya sambil menarik napas, maaf, mungkin aku memang terlalu lancang. Ucapan Tingbun itu cukup menyentuh perasaan Wihong juga. Bahkan di dalam hati kecilnya Wihong sudah merasa bahwa sikapnya kepada Tingbun selama ini memang agak keterlaluan dinginnya. Betapapun bencinya ia kepada Ting Chiaokun, namun betapapun harus diingat bahwa Tingbun bukan Ting Chiaokun. Tetapi Wihong yang keras kepala itu tidak menggubris lagi perasaannya. Dengan tergesa-gesa ia bangkit berdiri dan menyandang pedangnya, dan sesaat. Kemudian ia telah berpacu di atas punggung kudanya untuk menyusul rombongan Tiongki Piau Heng yang kocar kacir tadi. Begitu Heng sudah berlalu, Cian Ting berkata kepada Tingbun dengan sikap menyesal, Ting to aku, harap kau tidak menjadi kecil hati atas sikap pahang itu. Sahut Tingbun sambil tertawa dipaksakan, Ah, aku berusaha melupakan semuanya dan tidak menyimpannya dalam hati. Aku tahu pikirannya sedang ruwet dan penuh beban sehingga mempengaruhi ketenangannya dalam bersikap. Tetapi dulu aku mengenalnya sebagai seorang anak muda yang mudah menyadari kesalahan dirinya sendiri dan cukup berani untuk mengakui kesalahannya. Dan aku yakin sifat itu masih ada pada dirinya. Cian Ting nampak lega melihat sikap Tingbun itu. Katanya, kau adalah seorang yang penuh pengertian dan berpikiran lapang. Berbahagialah kelak gadis yang menjadi pendampingmu. Ketika mengucapkan gadis yang menjadi pendampingmu itu diam-diam Cian Ping. Menggerakkan kakinya di bawah meja untuk menendang kaki Willian. Willian yang sedang meneguk tehnya itu menjadi terkejut sehingga terbatuk-batuk, mukanya pun berubah menjadi merah. Sedangkan Tingbun sendiri menjadi salah tingkah karena dia tahu gerak gerik Cian Ping di bawah meja itu. Rupanya kaki Cian Ping tadi tanpa disadari telah menyentuh sedikit kaki Tingbun. Dengan sikap yang agak kikuk, Tingbun mencoba membelokan arah pembicaraan, entah pihak mana yang bernyali begitu besar sehingga berani memusuhi Tiong Gipiau Heng di wilayah Tiong Leng ini? Pertanyaan Tingbun itu sebenarnya tidak memerlukan jawaban, sebab siapapun tentu tahu bahwa antara Tiong Gipiau Heng dengan HWL Yongpang telah terbentang jurang permusuhan yang lebar. Tingbun sendiri juga tidak memerlukan jawaban, dia hanya bicara asal-bicara saja untuk menghilangkan salah tingkahnya. Sahut Cian Ping, kemungkinan besar ini adalah perbuatan orang-orang HWL Yongpang, karena mereka telah bertekad untuk menghancurkan Tiong Gipiau Heng sama sekali yang dianggapnya tidak mau tunduk kepada kemauan mereka. Dulu mereka hanya menyerang pusat Piau Heng di Taibeng, dan kini mereka agaknya mulai menyerang cabang kami yang terpencar-pencar. Tingbun menganggukan kepalanya, katanya, aku secara pribadi tidak mempunyai permusuhan dengan HWL Yongpang. Tetapi aku telah mendengar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini selalu melanggar tata tertib dunia persilatan dan bertindak sewenang-wenang di luar batas-batas perikemanusiaan, jika dibiarkan terus-menerus tentu akan menggelisahkan masyarakat. Baru saja Tingbun selesai dengan ucapannya, tiba-tiba dari arah pintu masuk warung makan itu terdengar orang tertawa mengejek, dan disusul dengan kata-kata, Hahaha, seekor tikus kecil seperti ini pun juga berani menentang kekuasaan HWL Yongpang kami yang jaya Tingbun dan kawan-kawannya terkejut dan menoleh ke arah pintu masuk, bahkan semua pengunjung warung makan itu pun serentak menoleh ke arah yang sama untuk melihat siapa yang berbicara itu. Dari pintu masuk itu muncullah berturut-turut tujuh orang lelaki. Yang paling depan adalah seorang lelaki bertubuh cekin yang sebelah matanya cacat dan ditutup dengan kain hitam, bentuk bidirnya menandakan bahwa orang ini memiliki sifat-sifat yang kejam luar biasa, dan tangan orang ini menjinjing sebatang tombak pendek yang metu, tombaknya bergerigi seperti rahang serigala, Yang melangkah di belakang si metu satu ini berturut-turut adalah Song Kim si murid murtad serta hontoan si bekas bajak laut, kedua orang ini tentu saja sudah dikenal oleh Qian Ping dan Willian. Selanjutnya muncul pula empat orang lelaki yang berpakaian sama dan bahkan mukanya pun mirip satu sama lain, tentunya mereka berempat adalah bersaudara. Keempat orang itu masing-masing, gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa mereka agaknya ahli-ahli dalam perkelahian jarak dekat. Begitu tujuh orang itu melangkah masuk ke dalam warung arak, maka para tetamu lain yang tahu gelagat dan tidak senang keributan segera membayar harga makanannya masing-masing dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Tetapi buat Qian Ping, Willian dan Ting Bun yang bernyali besar itu, penampilan pendatang-pendatang baru itu sama sekali tidak menggentarkan mereka. Mereka bertiga tetap makan minum dengan tenangnya bahkan Qian Ping dengan berani telah memelototkan matanya kepada Song Kim dengan penuh dendam kesumat. Dipandang semacam itu, Song Kim ngeri juga. Tetapi di luarnya dia justru bersikap tertawa-tawa sambil berkata, selamat bertemu kembali, adik Ping, kau nampak kurus sekarang tetapi kecantikanmu tidak berkurang sedikitpun. Eh, kenapa kau memandangku dengan keruk yang begitu menakutkan? Qian Ping telah meraih sepasang hau-tau kaunya yang disandarkan di dinding, sahutnya dingin, manusia berhati binatang dan berjantung anjing, kau masih punya muka untuk menemuri aku? Song Kim menyahut masih dengan cengar-cengir, kenapa tidak berani menemuimu? Aku sama sekali tidak rela kau diperistri oleh bocah si Tong keparat itu. Ku dengar kabar dia telah diangkat menjadi cong Piao Tau menggantikan ayahmu, hem, tapi sebentar lagi dia hanya akan memimpin sebuah Piao Heng yang berantakan dan bangkrut. Air muka Qian Ping seketika berubah hebat mendengar ucapan Song Kim itu. Semakin yakinlah Qian Ping bahwa kerusakan Tiong Gipiao Heng cabang Tiang Leng itu adalah hasil lulah orang-orang HWL Yongpang. Karena kaget dan marahnya, untuk sementara Qian Ping malahan bagaikan terkunci mulutnya, tidak mampu berkata-kata sepatah katapun. Song Kim dan rombongannya tertawa kesenangan melihat ucapan mereka telah mengenai sasarannya, bahkan Song Kim melanjutkan, itu hanya sebagai contoh bahwa siapapun yang berlagak sok pahlawan dan tidak mau tunduk kepada kami, akan kami babat habis sampai ke akar-akarnya. William yang berdarah panas itu tidak tahan mendengar ucapan takabur itu. Ajaknya, membabat habis sampai ke akar-akarnya? Hem, aku sedikit pun tak percaya. Masa KHWL Yongpang kalian punya kekuatan sehebat itu? Sung Kim mengalihkan perhatiannya kepada William, lalu katanya sambil tersenyum sinis, aku tahu kau adalah seorang murid siow linbei yang berkepandaian tinggi, ketika di Padang Perdu pun aku sudah melihat bagaimana kau membunuh Chong Yeo dan Chong Haun. Tetapi kau jangan terlalu bangga dengan kepandaianmu itu. Jika kau tahu siapa orang-orang yang datang bersama dengan aku ini, maka kau akan menyesal bahwa kau bersikap begitu sombong, dan tanpa diminta lagi, dengan sikap bangga Song Kim menyebutkan teman-temannya itu. Lengkap dengan julukan-julukannya. Lebih dulu ia menunjuk si mati satu yang membawa tombak duripan dan itu, katanya, ku perkenalkan yang ini adalah Tong Chu dari Jaiki Tong, kelompok panji coklat, dalam pang kami bernama Mohi dan berjulukan Hang Long Chu, si seriga lagilah. Dan keempat bersaudara ini tentu pernah pula kau dengar namanya yang menggetarkan, mereka inilah yang berjuluk Lemgak Suko Ai, empat siluman gunung Lemgak, yang kini telah bergabung dengan HWL Yong Pang kami. Air mukawilian sama sekali tidak pernah berubah mendengar julukan-julukan seram itu bahkan jawabnya dengan santai, aku memang pernah mendengar nama-nama itu. Kabarnya si anjing gila itu mahir ilmu tombak yang diberinya nama Sacaplak Hang Long Chio Hoat, 36 jurus ilmu tombak serigala gila, entah ilmu tombaknya benar-benar hebat atau hanya untuk menakut-nakuti anak-anak kecil saja? Baru saja Wilian mengatupkan mulutnya sehabis mengeluarkan kata-kata ejekan itu, sudah menggereng dengan marahnya dan menendang meja yang ada di depannya itu sehingga mencelat ke samping. Lalu bagaikan seekor serigala kelaparan dia melompat, dan ujung tombak gigi serigalanya telah membesat ke arah lambung Wilian. Agaknya si serigala gila bermata satu ini seorang pemarah yang tidak tahan ajakan Wilian yang tajam tadi. Dia memang seorang yang jarang menggunakan mulutnya untuk bicara, namun lebih siap untuk senantiasa menghunjamkan tombaknya ke tubuh korban-korbannya. Serangan kilat itu disebut jurusialong tiaukan, serigala liar melompati parit, serangannya cepat dan ganas luar biasa. Cian Ping dan Ting Bun sampai menjerit serempak, alian, awas namun peringatan itu sebenarnya tidak perlu bagi murid Rahip Hong Tai itu, sebab bersamaan dengan datangnya serangan itu tubuh Wilian telah terbang ke atas, dan di alam keadaan melompat itu dia melancarkan tendangan Sin. Liong Pabwe, naga sakti mengibaskan ekor, yang dengan tepat sekali mengenai pundak Mohui. Terdengar si metu satu ini meraung sekali lagi, namun raungannya kali ini adalah raungan kesakitan. Ia merasakan pundaknya bagaikan tertimpa reruntuhan bukit, dan tubuhnya terlempar ke samping menimpa seperangkat meja kursi. Dengan tenangnya Wilian duduk kembali di kursinya, meneguk kembali tehnya, dan berkata kepada Song Kim sambil tertawa, Wah, hebat sekali temanmu yang kau bangga-banggakan itu ya. Nah, siapa lagi ingin mencoba? Barangkali keempat orang siluman kecil ini. Bahwa seorang tongcu dalam HWL Yongpang bisa direbohkan dengan sekali gebrakan saja oleh Wilian, hal itu cukup mencengangkan Song Kim dan teman-temannya. Sesungguhnya Mohui tidak selemah itu, bahkan dapat digolongkan tokoh tangguh dalam dunia persilatan, hanya saja dia terlalu gegabah dan memandang rendah kepada Wilian sehingga harus mengalami pil. Pahit macam itu. Serangan Mohui yang menakutkan tadi juga kurang perhitungan, hanya bisa menakut-nakuti orang yang bernyali kecil, tapi bagi ahli silat yang bersikap tenang akan terlihat banyak sekali kelemahannya. Kini, meskipun Lem gak sukai telah ditantang secara terang-terangan, tapi tidak berani langsung menjawab tantangan itu, mereka agaknya tidak ingin mengalami nasib buruk seperti tongcu mereka. Dalam pada itu Mohui dengan tertatih-tatih telah bangkit dari reruntuhan meja kursi yang dijatuhi tubuhnya tadi. Mukanya yang biasanya dingin dan burcat itu sekarang telah berubah menjadi merah membara, pandangan matanya yang hanya satu itu pun memancarkan keinginan membunuhnya yang menggidikan hati. Teriaknya, bunuh mereka semuanya. Jangan seorang pun dibiarkan dengan tubuh yang utuh. Akan kukirim mayat-mayat mereka ke Kiang Leng supaya orang-orang Tionggi Piau Heng di sana menggigil ketakutan. Tujuh orang HWL Yongpang itu pun segera berlompatan mengitari Willian bertiga dengan senjatanya masing-masing. Sung Kim siap dengan tombak panjangnya yang bergagang besi itu, Hang Toan dengan Toya C. Bikun, Toya setinggi alis, yang terbuat dari perunggu, sedangkan masing-masing Leng Gak Cukai telah memegang sepasang belati pendek di kedua belah tangan masing-masing. Cian Ting bertiga pun segera mempersiapkan diri karena tidak berani memandang remeh lawan-lawan mereka. Cian Ting sudah siap dengan sepasang Hau Tau Kau-nya, Ting Bun dengan golok Toan Bun Tu, golok penghadang pintu, sementara Willian tidak memegang senjata apapun sebab gadis itu agaknya lebih percaya kepada tangan kakinya. Pemilik warung arak itu menjadi ketakutan karena melihat tamu-tamunya sudah berhadapan dan siap bertempur. Dengan menggigil ketakutan ia menyembunyikan dirinya di ruangan belakang, sementara itu di matanya sudah terbayang bahwa semua meja, kursi, mangkuk dan barang-barang modal lainnya akan hancur berantakan tanpa sisa. Willian agaknya masih punya pikiran untuk tidak menghancurkan warung arak itu. Tiba-tiba ia berseru kepada Cian Ping dan Ting Bun, terjang keluar pintu. Kita akan mencari tempat yang cukup luas untuk menghajar bangsat-bangsat HWL Yongpang ini. Namun Mohwi telah menghadang gerakan Willian, sambil berteriak ganasya menikamkan tombaknya ke leher Willian. Ketika gadis itu menggunakan gerakan menunduk untuk menghindari serangan tombaknya, cepat Mohwi memutar tombaknya dan mencoba menggunakan gerigi pada matu tombaknya untuk mengoyak punggung Willian. Tetapi murid Rahib Hangtai itu terlalu tangkas untuk dipecundangi hanya dalam segebrakan saja. Selicin belut selincah kupu-kupu dia berhasil menyelingap ke samping sambil menyodorkan sebuah hantaman keras ke dagu Mohwi dengan jurus Wan Kiong Sia Tiau, pentang busur memanah Raja Wali. Gerakan setangkas itu memaksa Mohwi harus melompat mundur kembali supaya dagunya tidak berantakan terhantam lawan. Ting Bun dan Cian Ping juga tidak dapat menerobos keluar dengan mudah, sebab lawan-lawannya tidak membiarkannya berbuat sesuka hati. Ting Bun seorang diri harus meladani keroyokan Lem Gak Sukoei yang ganas itu, begitu pula Cian Ping terdesak dalam menghadapi keroyokan Song Kim dan Hon Toan. Anak gadis Cian Sinwi itu bukannya berhasil mendekati pintu, namun malahan terdesak semakin kebagian dalam warung itu. Melihat hal itu, Willian bertindak cepat untuk menolong kawan-kawannya. Lebih dulu ia memaksa Mohwi mundur ke bubakan setelah dicecar dengan serangkaian serangan hebat. Setelah itu Willian melompat secepat kilat kepada Hon Toan dan langsung diluncurkan sebuah tendangan ke pinggang bekas bajak laut itu. Hon Toan terkesiap, senjata Toya perunggunya terlalu berat untuk digerakkan dengan lincah untuk melindungi bagian yang diserang itu, maka tendangan Willian itu tak ampun lagi mendarat telak di lambungnya, langsung melemparkannya menubruk dinding dan membuat Hon Toan pingsan seketika itu juga. Rontoklah keberanian Song Kim melihat ke perkasaan Tong Willian itu. Terpaksa dia harus menyingkir mundur dan membiarkan Willian untuk bergabung dengan Qian Ping dan menerobos ke pintu keluar. Di dekat pintu keluar, Ting Bun sedang keripuhan menghadapi empat pasang belati yang dimainkan oleh Lem Gak Sukoi secara cepat dan mahir itu. Sebatang golok yang dimainkan Ting Bun itu ternyata justru sangat merepotkan jika dimainkan di tempat yang sesak dengan meja dan kursi itu, apalagi lawan-lawannya itu agaknya sangat mahir berkelahi dalam jarak pendek. Terpaksa untuk sementara waktu Ting Bun hanya bersikap bertahan serapat-rapatnya, namun taurung pundak dan lengannya sempat tergores juga oleh senjata lawan sehingga mengeluarkan darah. Tong Willian tidak mempedulikan Mohwi yang memburunya dari belakang itu. Gadis itu sudah memperhitungkan bahwa jika dirinya menerjunkan diri langsung untuk membantu Ting Bun, maka Mohwi pasti tidak akan leluasa menyerangnya karena terhalang oleh teman-temannya sendiri. Dengan perhitungan semacam itu, Willian tanpa pikir panjang lagi langsung menyusup ke dalam arna pertempuran yang rapat antara Ting Bun dengan Lem Gak Sukoi itu. Tindakan gadis yang berani itu sempat menggoncangkan hati Lem Gak Sukoi. Salah seorang dari Lem Gak Sukoi yang menjadi bimbang, langsung saja menjadi korban pertama Willian, terpental keluar arna dengan gigi depan rontok semua. Ting Toako cepat terjang keluar teriak Willian. Ting Bun juga melihat kesempatan itu. Sesaat selagi kepungan Lem Gak Sukoi menjadi agak kacau, maka Ting Bun telah menerobos keluar pintu sambil membolang-balingkan goloknya. Tapi sebuah goresan kecil sempat juga hinggap di punggungnya. Dalam pada itu Mohui telah menerjang kepada Cian Ping, namun Tong Willian lah yang menghadapi emukan serigala gila bermata satu itu. Sambil mendorong bunda Cian Ping ke samping, Willian berteriak, Cici Ping, kau pun cepat keluar, jangan merisaukan aku. Cian Ping yang bertarung gigih itu pun menyahut, kau tidak boleh bertempur seorang diri di sini sambil tetap melayani serangan Mohui yang gencar luar biasa itu. Willian menyahut, tidak perlu Cici menghawatirkan aku. Telah Cici lihat sendiri bahwa monyet HWL Yongpang ini tidak dapat berbuat apa-apa kepada aku. Dasar memang seorang gadis yang cerdik, dalam satu perkataan saja Willian sekaligus punya dua tujuan. Pertama, ucapan itu bertujuan untuk meyakinkan Cian Ping agar gadis itu sebaiknya menerjang keluar. Kedua, ucapan itu bermaksud memanaskan hati orang-orang HWL Yongpang, terutama Hang Longcu Mohui yang berangasan itu, agar kemarahan. Mereka terpancing. Dalam asas ilmu silat dikenal suatu pelajaran yang sangat umum, bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan akan kehilangan sebagian dari kecermatannya, dan dengan demikian berarti menguntungkan lawannya. Maka Willian mencoba mengalahkan Mohui dengan lebih dulu mengobarkan kemarahannya. Cian Ping pun cukup cerdik untuk memahami maksud Willian itu, maka sambil mendesak lem gak sukuai yang tinggal tiga itu, Cian Ping ikut berkata untuk menambahkan minyak, baiklah kalau begitu. Tolong kau buka kain hitam yang menutupi metuk kiri anjing gila itu, aku ingin melihat di balik kain hitam itu ada biji matanya atau cuma sarang kecoak. Sahut-menyahut antara Cian Ping dan Willian itu memang berhasil membuat dada Mohui serasa hampir meledak sambil mengertakan giginya ia menghamburkan 36 jurus ilmu tombaknya tanpa kenal kasehan, sambil berteriak penuh kebencian, gadis-gadis sombong. Akanku hancur leburkan tubuh kalian. Dalam pada itu, Sung Kim yang bersenjatakan tombak panjang dan berat itu, pertempuran di tempat yang luas akan lebih menguntungkan dirinya. Di tempat yang luas ia akan dapat mengembangkan ilmu tombak kebanggaannya. Namun karena Sung Kim tidak dapat melewati pintu, maka ia melompat saja lewat jendela. Begitu sepasang kakinya menginjak halaman luar, Ting Bun telah siap menyambutnya dengan sengit. Maka bertempurlah kedua anak muda itu. Baik Sung Kim maupun Ting Bun adalah anak-anak muda yang sama-sama, berdarah panas, dan ternyata gaya bertempur mereka pun sama persis, yaitu sama-sama cepat dan keras. Tombak besi Song Kim maupun golok Ting Bun sama mengeluarkan desing-dasingan keras yang menggidikan hati. Meskipun Ting Bun telah mengalami luka namun hanya luka-luka ringan yang untuk sementara tidak menghalangi gerak-geriknya yang garang. Di bagian dalam warung arak itu, Willian bertempur melawan Mohui sambil bergeser ke arah pintu. Ia beraduk hunggung dengan Cian. Ping yang memainkan sepasang kaitannya dengan lincah cepat sehingga Lem gak suka ai yang sudah biasa mengepung lawan-lawannya dari segala penjuru itu kini mau tidak mau jadi mati kutu. Permainan sepasang belati mereka jadi ragu-ragu dan tidak bisa dikembangkan sepenuhnya. Alian mari kita kerahkan tenaga sebab Ting Toako sudah terluka, kata Cian Ping. Karena bertempur dengan menghadapi ke arah halaman luar, maka Cian Ping lah yang dapat melihat keadaan Ting Bun yang agak menguatirkan itu, meskipun anak muda itu masih bertarung dengan gigihnya. Seruan Cian Ping itu ternyata secara tidak langsung telah membawa akibat buruk bagi orang-orang HWL Yongpang, sebab hal itu berarti mengisyarakan agar si macan betina dari si Olin B itu berkelahi lebih sungguh-sungguh lagi. Dan begitu William mengeram sambil meningkatkan kecepatannya, maka lagi-lagi seorang dari Lem gak suka ai mengerang. Kesakitan karena lututnya telah tertendang patah oleh William. Bangsat-bangsat HWL Yongpang, jika kalian cukup tahu diri, cepatlah menggelinding pergi dari hadapanku, gertak William. Saat itu pihak HWL Yongpang sudah berkurang dengan tiga orang yang tidak dapat melanjutkan pertempuran, dan ketiga orang itu semuanya adalah korban dari William. Yang pertama adalah Hontoan yang saat itu belum juga siuman dari pingsannya, kemudian dua orang dari Lem gak suka ai yang sudah terluka dan tidak dapat berkelahi lagi. Yang masih bertempur menghadapi William kini hanyalah Mohwi serta dua orang sisa Lem gak suka ai. Dua orang sisa Lem gak suka ai yang masih mengeraskan kepala itu pun sebenarnya sudah susut semangat tempurnya. Andai kata mereka tidak sungkan kepada Mohwi, mereka lebih suka ngacir meninggalkan gelanggang untuk menyelamatkan diri. Tetapi Mohwi justru bersikap kebalikannya dari anak buahnya yang sudah patah semangat itu. Mohwi sudah biasa berlaku ganas dan sewenang-wenang kepada siapapun, dia sudah sangat senang jika melihat calon korbannya sampai terkencing-kencing ketakutan, apalagi kalau kemudian ia menyiksa korban-korbannya dengan tangannya sendiri. Dalam HWL Yongpang pun dia dihormati dan disegani. Tapi Mohwi benar-benar penasaran karena sekian lama bertempur ia belum juga dapat menundukkan seorang gadis muda tak bersenjata. Bahkan sambil bertempur dengannya, gadis lawannya itu masih sempat pula melakukan kerja sambilan dengan memperteli anak buahnya satu per satu. Maka dengan mengeraskan kepala terpaksa Mohwi bertempur terus, bahkan telah cenderung menjadi gelap. Sebaliknya William sendiri bukan seorang gadis yang bersifat terlalu sabar. Sifatnya keras, bahkan lebih keras dari Wihang yang laki-laki itu. Mendengar bahwa Tingbun telah terluka, gadis itu tidak menahan diri lagi, seluruh kepandainya yang didapatnya di syongsan telah dihamburkannya keluar tanpa sisa. Ujung jari-jarinya yang telah dilatih dengan direndam pasir panas itu tidak kalah berbahayanya dengan ujung senjata tajam manapun juga, sedang tendangan kakinya yang cepat dan keras itu pasti bisa merontokkan tulang-tulang korbannya apabila dikenainya.